Iya, Microsoft Excel adalah program perangkat lunak yang dibuat oleh Microsoft yang menggunakan spreadsheet untuk mengatur angka data dengan rumus dan fungsi. Oke, welcome back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara membuat penomoran kolom tanda tangan di Microsoft Excel dengan cepat dan mudah. Oke, pertama-tama buka terlebih dahulu dokumen Anda. Di sini kalian harus minimal memiliki kolom, nomor, nama, tanda tangan, atau paraf. Buat kolomnya menjadi dua seperti ini. Kemudian masukkan rumus dengan mengetikan simbol sama dengan pada keyboard. Kemudian klik nomor satu pada kolom nomor, maka akan muncul seperti ini. Cell A4, tekan Enter. Lakukan juga langkah yang sama untuk baris di bawahnya pada kolom tanda tangan atau paraf sisi kanannya. Kita klik nomor dua, kemudian akan muncul di sini A5. Dalam video ini kami menggunakan Office 2013. Oke, kita lanjutkan dengan memblok kedua baris tersebut. Kemudian kita tarik ke bawah agar dia mengisi penomorannya secara otomatis. Dan ini adalah hasilnya. Kalian dapat mengubah tata letak untuk penomorannya sesuai kebutuhan kalian. Untuk menambahkan titik-titik, maka kita akan perlu menambah formula tambahan di sini. Di sini kita paste. Untuk rumus atau formulanya, kalian bisa langsung copy dari deskripsi atau postingan kami. Lanjutkan dengan tekan Enter pada keyboard, maka hasilnya akan seperti ini. Lakukan juga langkah yang sama untuk baris di bawahnya, yaitu pada cell A5. Kita blok kedua baris tersebut untuk ditarik agar dia mengisinya secara otomatis. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, seperti itulah kira-kira caranya. Terkait cara penomoran kami, perlu kalian ingat. Sekali lagi, rumus atau formula yang kami gunakan di sini adalah mengacu pada kolom nomor. Jadi, kolom ini harus kalian buat terlebih dahulu untuk memulai langkah penomorannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.